itu balik lagi dengan semua disini kali ini aku bakal bagikan cara install optifabrik di pojok lancar 1.20.1 dan untuk password ada di video jadi jangan di skip oke oke dan ini kalian bisa lihat ini aku pakai optifabrik dan shader ya kalian bisa lihat di pojok ini ini adalah optifan dan pakainya nah ini dia optifabrik oke langsung saja jadi disini kalian perlu beberapa file ini ya ini dia file-nya kalian perlu optifan kalian bisa gunakan yang untuk 1.20.1 bisa yang U5 atau yang seperti ini juga bisa semuanya bisa ya untuk fabrik apinya saya rekomendasikan yang 0.85 optifabriknya yang 1.13.25 dan menu yang terbaru 7.1.0 kalian tinggal pindah aja atau salin maupun potong ke file Minecraftnya ya ya disini default dark mode ya karena ini udah ya aku contohin lagi sih ini aja kalian salin nah udah gini doang udah kelar coy oke kita coba masuk ini kalian pastikan kalau aku pakenya gini aja ya coy pakai internal 17 karena yang terbaru dan lebih enak dipakai untuk minecraft 1.20.1 atau ya 1.17 ke atas enak pakai internal 17 rendernya pakai zinc karena aku pakai yang dari playstore yang terbaru ya bentar bentar ini coba aku naikkan untuk settingan yang lainnya enggak ada yang aneh ya cuma ini doang paling gimana nah ini doang yang ku cendang sama yang ini gunakan alternatif rendering oke kita masuk dan karena ini loadingnya mungkin agak lama jadi aku skip aja gak perlu di skip coy udah masuk ternyata nah ini kalian bisa lihat di pojok kiri udah ada optifan optifan sama fabrik ya berarti udah berhasil dan kalau black screen pas baru masuk dari pojoknya itu mungkin biasanya biasanya ya biasanya dari optifan ya bukan-bukan optifabriknya versi optifabriknya nggak sesuai jadi pastikan kalian pakai peti yang aku pakai ini aja oke kita masuk oke dan ini kita udah masuk oke ya ini aku nggak pakai ano ya boost fps atau apapun jadi ya maaf kalau ngelag kita coba matikan aja untuk passwordnya kalian bisa ketik 2309 angka semua ya udah di sini siap apa kalo === й Nah, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar channel ini lebih berkembang Terima kasih